Di sana juga ada AC-nya 2, 3, ada 4 AC nih, sudah disediakan, bagaimana nanti jemaah tidak merasakan kepanasan lagi di perkemahan minah ini. Oke, di sini juga ada tempat charger, bener gak? Ada listriknya. Ini teman-teman bagasi nanti mas. Oh, tempat-tempat bagasinya. Di sini nanti 1, 2, 3, 4, ini 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Kembali berjumpa dengan Bunga Sipuan. Dan bersama saya di sini ada Bahrawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berpanas-panasan ya. Berpanas-panasan dan kita berada di Mina. Di Mina Real. Real. Kota Mina di sini lah nanti jemaah-jemaah 2022. Ya. Yang kemah sudah modern, yang tidak ada lagi bukan kemah ini. Ternyata benar-benar bangunan. Ya. Bangunan ya. Jadi di sinilah nanti tempat bermalamnya jemaah haji. Dan juga tempat mereka akan melentar jumrah tentunya nanti. Di saat berada di Mina. Ini adalah tempat kemah mutatawul. Ya. Yaitu kemah modern. Modern. Mari kita lihat dulu bagaimana modernnya. Ini baru pertama kali dibangun. Jadi belum selesai ya. Masih awal banget. Iya betul. Nah. Ini kita lihat memang. Tempat air-air wuduk nanti di sini. Tempat wuduknya di sini nanti. Untuk para jemaah haji. Lihat ini Kang. Ini benar-benar mulus. Ini aliran air nanti keran-kerannya ya. Akan dipasang keran-keran tempat wuduk para jemaah-jemaah haji. Dan di sini juga. Masih. Di atasnya keren banget. Proses. Nah ini tuh pekerja-pekerjanya. Nah ini dia toilet-toiletnya. Sudah mulai dipasang ya. Ini semua nanti toilet. Ada toilet yang duduk ya. Ya nanti dipasang. Toilet jongkok juga ada. Ada beberapa toilet memang seperti ini. Wah. Luar biasa atapnya juga. Atapnya keren banget. Iya. Kita lihat mungkin di sebelahnya juga. Bagaimana ini? Ini laki-laki. Bisa kita lihat juga ini. Wah luar-luar biasa ini nanti. Kemah-kemah. Fasilitas ya. Ini nanti akan dipasang. Keran-keran juga semua di sini ya. Batunya seperti itu. Dan di sini semua juga akan menjadi tempat wuduk. Maka di sebelah daripada toilet dan tempat wuduk ini. Ada kemah-kemahnya. Itu sudah kelihatan itu. Dari atas atap-atapnya itu ya. Yang mirip seperti payung-payung besar itu. Sekarang kita mau masuk. Untuk melihat bagaimana. Kamar-kamar. Yang menjadi nanti perkemahan. Para jemaah-jemaah haji. Di tahun 1443 Hijriah ini ya. Eksklusif ini ya. Kita langsung melihat. Oke. Yang pertama mungkin di sini mungkin lebih terlihat cahayanya. Benar ya. Nah ini yang pertama kita lihat dulu Kang. Bagaimana di atas pintunya ada lampu nih. Dan pintunya besar. Berarti nanti. Di jalur-jalur daripada kemah ini. Kan di sini nanti jemaah haji itu. Tiga hari tiga malam ya. Yaitu 11, 12, 13, 13, 13. Akan ada nanti berarti pasang lampu di jalurnya ini ya. Ini luar biasa. Dan ini yang sangat istimewa lagi begini Kang. Bagaimana ini kita lihat. Dihias ini ding-ding-ding toiletnya loh. Ini benar-benar seperti permanen ya. Ya kayak bintang lima. Kayak di hotel-hotel gitu loh. Ini yang menarik dari tadi bagi saya. Pas kita masuk tadi ke area perkemahannya ini. Bagaimana dihias ding-ding-ding-dingnya. Dan di sini ada juga nih lampu-lampunya nih. Berarti nanti gemerap lampu akan terlihat di perkemahan Mina. Oke yang pertama pintu kita lihat dulu. Review pintunya. Kita megangnya ini pun sudah. Wow. Besi. Besi ya. Ini gang-gangan pintunya itu. Keren, keren, keren. Oke. Ini bagian daripada pintu. Oke. Sekarang tempat tidur. Tempat tidur. Nanti akan dipasang di sini bed. Jadi satu. Di satu. Ada nanti di sini juga untuk lampunya ya. Seperti lampunya nanti. Memang seperti lampu-lampu tidur gitu ya. Karena kalau lampu beneran cahaya ada dari atas kan. Bener gak? Ya. Seperti ini. Tapi itu nanti lampu-lampu tidurnya ya. Ini hampir sama dengan lampu hotel mas. Iya ya. Bener ya. Iya. Ini kalau mau charger di sini ya. Iya. Charger dan lampunya. Oke. Dan yang paling indah AC-nya. Wah. Karena memang cuaca sangat ekstrim. Mungkin nanti sampai 50 ya. Haroroh. Kepanasannya. Maka di sini AC-nya LG. Sama seperti baharu channel. Sekarang ini. Jadi. Kepanasan ya. Di sana juga ada AC-nya 2. 3. Ada 4 AC nih. Sudah disediakan. Bagaimana nanti jemaah tidak merasakan kepanasan lagi di perkembangan ini. Oke. Di sini juga ada tempat charger. Bener gak? Ada listriknya. Tempat-tempat bagasinya ada mas. Oh. Tempat-tempat bagasinya. Di sini nanti 1, 2, 3, 4. Ini 4. 4. 4. 8. 8. 12. Ya. Ini bukan yang jalan. Iya. Ini sudah. Sudah. Nah. Lantainya juga ini. Kita lihat. Ini kan kalau dibersihin nanti. Kelihatan sangat mewah ini. Ada karpet di sini. Ada karpet. Iya. Tapi di bawah karpet itu nanti ternyata keramek-keramek gini. Keramek yang asli seperti hotel. Wah. Ini benar-benar. Luar biasa. Ini dari tahun ke tahun kita saksikan bagaimana itu fasilitas di Arofa, di Mina ini benar-benar diperbaharuhi. Iya. Dan ada namanya kemah ini adalah kemah modern. Dan apakah nanti benar terjadi kemah Mina akan bertingkat? Apakah akan terwujud itu? Ini buktinya terwujud. Sudah hampir terwujud. Kita nanti-nanti. Hanya tiang-tiang ya. Hanya terwujud. Kalau sekarang ini. Itu atapnya juga. Ini kalau ini udah benar permanen. Kalau tahun kemarin saya ingat. Kita itu atasnya ini. Atapnya belum ada dikasih ini. Benar gak? Iya. Langsung ke tendanya dulu. Ini belum ada. Nah dulu belum ada seperti ini. Berbatas-berbatas. Tapi ini luar biasa ini. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan nanti ya. Iya. Berhati tahun ini. Semoga. Dapat fasilitas seperti ini ya. Iya. Itu yang sangat kita harapkan. Mungkin tidak bisa lagi. Sekarang punya ini ya. Biarpun banyak sebanyak ini. Dan jumlah kan terbatas. Iya. Kita keliling seperti ini. Iya. Oke. Dan disana nanti ada dapurnya juga di tukang ya. Tempat kita masak. Oke. Supaya nanti bisa kita bandingkan. Tahun lalu seperti inilah. Benar gak? Hanya dikasih. Gak dikasih bawah ini. Gak dikasih bawah ini juga. Dulu itu atapnya ke atas langsung kelihatan. Tenda-tenda itu. Kalau sekarang dikasih atap. Seperti ini lagi. Memfilter supaya juga cahaya matahari tidak langsung ke bawah ini. Iya betul. Luar biasa ini. Berarti ini. Kalau kita ukur-ukur disini sekitar delapan orang sudah sangat nyaman. Disana empat. Disini empat misalnya. Dan ada space yang kosong nanti untuk apa? Koper mereka. Tas mereka. Perbekalan-perbekalan mereka ketika pelaksanaan haji. Lihat ini Kang. Ini seperti benar-benar disemen gitu ya. Nih. Wow. Kita lihat lagi di sebelahnya dulu. Bagaimana kalau disini yang sudah jadi. Ini yang lebih besar lagi dia. Yang lebih luas. Ini empat. Empat. Dua belas. Jadi setiap kamar itu ada dua belas. Iya benar-benar. Dua belas jemaah lebih kurang ya. Dan AC selalu disediakan empat. Jadi nanti AC ini akan meningin kondisi area ini. Dari sana juga sebaliknya. Ini ada tombol-tombolnya nih. Tombol AC-nya. Belum. Belum. Oh. Iya ya. Belum. Kita terus dulu. Kita review sekarang dapur. Oh oke. Ada juga dapurnya ya. Ada. Dan lihat Kang. Ini perubahan terbaru lagi. Bagian atas ini loh. Nah. Iya. Dulu kan ini terbuka nih ke langit. Iya. Kalau sekarang ternyata di jalur-jalurnya ini pun. Sudah dikasih ada atap-atap. Karena nanti disini ada bunga-bunga. Iya. Terima kasih. Wow. Yes. Itu dapur. Iya. Ini dulu apa sih sebenarnya yang ada bangunan-bungan lusus. Penasaran kita. Iya ya. Dan dapur itu dilengkapi bunga. Iya. Fasilitas yang canggih. Canggih. Sawo. Iya. Dan ada juga disitu khas lift. Iya. Betul-betul. Ada lift juga ya. Wow. Luar biasa ini. Ini berarti akan menuju ke area pintu belakang ya. Belakang nanti disana pintu belakangnya. Eh hadapan. Mohon maaf ya. Karena nanti disanalah bis-bis itu akan membawa jemaah. Diturunkan disana masuk ke area ini. Yang dapet kemah disini tidak naik bus. Tidak naik bus jadi? Tidak naik kereta. Oh kereta api. Iya. Maka dimana stesen kereta apinya? Di sini. Sebelah kanak. Oh sebelah kanak. Oh itu yang kita lihat dan monorilnya itu disana. Iya. Jadi nanti jemaah-jemaah yang disini itu akan naik kereta api. Lihat. Di bawah tanah seperti ini ternyata. Ada kebel-kebel. Pipa-pipa. Tuh. Sungguh luar biasa ini persiapan haji seperti ini ya. Itu akan ditanam nanti. Dan ini kita lihat semuanya ini area kamar-kamar jemaahnya yang sangat luar biasa. Oke. Sekarang kita mau melihat apa ini. Bagian daripada apa ini yang ada disini. Disini dapur. Nanti liftnya disini. Lift makanan naik turun. Jadi masaknya bukan hanya di bawah tapi di atap. Ini dikasih keramik juga ini nih. Luarnya. Disini nanti lift yang akan. Membawa barang-barang juga keperluan ketika masak ya. Ini dia. Nah. Disinilah nanti koki-kokinya itu. Nah ini untuk satu maktab inilah istilahnya ya. Satu maktab. Mereka akan masak disini. Ini bisa dalam satu kema ini sekitar mungkin 2.600 sampai 3.000. Sampai 3.000 jemaah. Iya. Jemaah kita hanya 1.300 tahun ini. Wah. Disini juga nanti bagian apa namanya. Mungkin air ini. Ya. Untuk para pekerja-pekerja yang memasak disini. Wah. Ini sistem listriknya itu ya. Harus hati-hati Kang. Jangan salah-salah. Pijak juga kita. Kebel-kebel banyak disini. Oke. Kita sudah melihat bagaimana ini kemahnya dan juga fasilitas yang ada. Kita mau melihat di hadapan ini atau di belakang. Di jalan-jalan itu loh. Apa yang kita lihat nanti kalau kita melihat dari luar. Nah ini semuanya bagian daripada kemah-kemahnya. Dan lihat masih terus. Halo. Halo. Aifal-hal. Kami yang bersyukur hina. Mudir. Oke. Lihat itu. Lihat. Lihat lagi disini ya. Nah itu. Pengangkatan-pengangkatan. Barang-barang ini. Wow. Pipanya besar banget ini Kang. Ini nih. Ini pipa-pipa apa tiang ini. Ada tiang juga disini ternyata. Nah itu. Kereta api. Yang sudah melintas ya. Itu bisa kita lihat yang berwarna hijau. Itu nanti. Bagi. Mengangkut jemaah. Antara Mina, Muzdalifah, dan Aropah. Ya. Antara Mina, Muzdalifah, Aropah. Dan pasti itu akan menuju ke tempat melontar jumroh ya. Masya Allah. Ada stesennya disana itu. Jadi nanti jemaah-jemaah haji yang berada disini. Oke. Yang di jalan 733 ini. Yang berkemah disini. Seperti yang kita lihat memang. Kemah-kemahnya sedang diselesaikan. Nah ini ada disini. Mahatoh Muzdalifah. Ya. Stesen. Stesen 3 ini berarti stesen 3 menuju ke Muzdalifah. Ke arah kiri sana ya. Iya. Kiri sana Muzdalifah dan Aropah. Betul. Bahkan sana di sana. Sana menuju ke Mina. Masya Allah. Melempar jumroh. Setan kecil. Dilontar jumroh. Setan setan. Iya. Betul itu. Jadi. Dan disana kan kita lihat. Di bagian daripada hadapan kema-kema ada juga disediakan fasilitas air minum. Air gratis. Air gratis untuk para jemaah. Wow. Luar biasa ini masa Allah ini. Ini jalur-jalur ya. Laluan jemaah-jemaah haji tentunya. Dan hari ini. Kita mau share. Jalan-jalanan seperti ini. Lihat nanti di hari-hari. Kita akan share nanti. Kita akan share bagaimana nanti. Ada juga disini emergensi exit. Disediakan ya. Nah Uzubillah jika terjadi mungkin apa darurat disini ya. Jemaah bisa langsung keluar. Menuju ke jalan raya disitu. Karena disitu jalan raya besar kan ya. Jadi nanti himpawan juga untuk para jemaah-jemaah haji. Ketika nanti datang haji dan akan berkemah di Mina. Tetap menjaga keamanan. Termasuk jangan merokok juga. Jangan merokok. Jangan sembarangan merokok gitu. Jangan sampai membuang puntung rokoknya gitu loh. Karena nanti disini kan cuaca yang ekstrim ya. Sangat panas. Membahayakan. Dan jangan lupa minum yang banyak. Ya benar itu. Minum air yang banyak. Makan buah. Minum vitamin C. Ya. Dan laban. Laban. Masya Allah. Dan disini. Sehat dari tirodasat. Tidodasat. Oke. Ini masih luas kan ya. Masih luas. Area perkemahannya tidak bisa kita review semua. Tapi nanti akan kita update insya Allah. Tahapan demi tahapan. Seperti yang kita lihat di sini. Masih barang-barangnya baru dibawa memang ke sini ya. Di luar dong. Masih baru dibawa ini. Dari luar ini. Dari luar. Dari luar seperti ini. Hargo ini. Oke. Dan juga disana kita lihat pekerja-pekerja itu. Masih benar-benar sibuk mereka. Kita bekerja semaksimal mungkin. Agar nanti benar-benar perkemahan ini nyaman untuk calon-calon Jemaah Haji Seri Bumparas 43 Hijriya. Hijriya. Dan ini masih ada juga dapur-dapurnya ini. Banyak dapurnya ya. Ya. Setiap kema. Setiap travel. Atau setiap syarikat itu. Ada punya dapur masing-masing. Iya betul. Dan disitu nanti. Ini mengantisipasi bagaimana caranya untuk mengatasi terjadinya. Sekiranya terjadi, apa namanya, sekiranya terjadi misalnya telat makan, telat ini. Jadi dapur sudah ada. Tidak perlu lagi kita khawatir dengan dapur insya Allah. Dan ini adalah sudah terbukti perbangunannya sudah hampir 75 persen. Yes. Untuk perkemahan Minah. Oke. Baik. Itu dia. Video kita update kali ini langsung dari Minah. Semoga video ini bermanfaat tentunya. Dan tentu mohon maaf jika ada kesalahan-kesilapan. Bunga Sibuan dan juga pamit dari Minah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.